Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kita kali ini membahas Yang namanya percintaan dari sudut pandang ratu wadil tim Dimana hampir setiap orang Itu pasti pernah mengalami yang namanya percintaan atau asmara Dimana percintaan ini atau asmara ini Ketika melanda hidup seseorang Perubahan terjadi Entah di berbagai kalangan kehidupan Entah di berbagai usia Yang namanya cinta Ketika cinta melanda Ketika cinta melanda hidup Anda Maka perubahan itu juga akan terjadi di hidup Anda Dimana cinta itu membingungkan Cinta itu membungkan Cinta itu menenangkan Cinta itu mendamaikan Seringkali orang itu Salah menafsirkan dalam hal cinta Kalau ada orang yang bilang Cinta itu cemburuan Tidak Cinta tidak cemburuan Cinta itu harus memiliki Tidak Cinta tak harus memiliki Cinta itu adalah sesuatu Yang memang bisa membuat kita nyaman Bisa membuat kita tenang Bisa membuat kita damai Karena cinta itu mendamaikan Dimana memang Yang namanya cinta Itu adalah perjuangan Cinta adalah perjuangan Dimana perjuangan seseorang Untuk mendapatkan Orang yang dia ingini Orang yang dia sayangi Itu cinta Cinta itu adalah suatu perjuangan Yang harus kita buktikan Jadi cinta itu bukan ucapan ya Tapi cinta itu perjuangan Dimana kita harus membuktikan Kepada orang yang kita sayangi Bahwasannya kita Kita itu benar-benar Mencintai dia Kita itu sayang dia Kita berusaha untuk Memilikinya Jadi cinta itu adalah perjuangan Dimana Cinta itu Juga tidak buta Kalau ada cinta buta Itu salah Itu bukan cinta Tapi itu hawa nafsu Cinta itu harus saling mengerti Saling menasehati Saling peduli satu sama lain Itu cinta Gak ada istilah kata cinta buta itu Gak ada Itu adalah hawa nafsu Dimana cinta Itu akan membuat kita itu bahagia Tapi ingat Bila mana Anda mencintai seseorang Bila mana Anda mencintai seorang wanita Jangan pernah menghancurkan harga diri wanita itu Ketika Anda mencintai seseorang Ketika Anda jatuh cinta Ketika Anda mencintai seorang wanita Lalu belum menikah Tapi Anda berhawa nafsu Untuk berhubungan intim dengan wanita itu Untuk Mengawini wanita itu terlebih dahulu Tanpa Suatu ikatan Suci Itu sama saja Anda menghancurkan kehidupan wanita itu Itu sama saja Anda Menghancurkan hidup wanita itu Dimana ketika wanita itu Membuka hati untuk kamu Wanita itu Suka cinta Ingin bersama kamu Tapi ketika kamu Mengawini dia Tanpa ikatan Suci Itu sama saja Kamu menghancurkan wanita itu Dimana yang namanya wanita Itu kalau sudah jatuh cinta Dengan seorang laki-laki Wanita itu akan menunjukkan Kasih sayangnya kepada laki-laki Yang namanya wanita Ketika wanita itu Bila berjatuh cinta Kepada seorang laki-laki Wanita itu akan Memperhatikan laki-laki itu Wanita itu akan Peduli dari laki-laki itu Bahkan wanita itu Akan memberikan kasih sayangnya Kepada laki-laki itu Sebagai apa? Sebagai bentuk Kalau wanita itu Benar-benar mencintai Seorang laki-laki Sebagai bukti nyata Kalau wanita itu Benar-benar mencintai Kamu laki-lakinya Maka dari itu Kamu sebagai laki-laki Kalau masih pacaran Kalau masih tunangan Jangan menghancurkan Harga diri wanita Jangan menghancurkan Kehidupan wanita Dimana wanita itu Dia itu mudah Tersentuh hatinya Apalagi Kalau laki-laki itu Benar-benar Sayang Kalau benar-benar cinta Kalau mau menjaga Perasaan wanita itu Dan gak mau Melukai Menyakiti Atau bahkan Menghancurkan wanita itu Laki-laki yang baik Laki-laki yang baik Adalah laki-laki Yang tidak Menghancurkan Hidup wanita Laki-laki yang baik Adalah laki-laki Yang tidak Mau Menodai Kesucian wanita Laki-laki yang baik Adalah laki-laki Yang mau Menjaga Harga diri Seorang wanita Mau menjaga Perasaan wanita Mau menjaga Hidup wanita Ketika kamu Ingin menghancurkan Harga diri Seorang wanita Ketika kamu Ingin menghancurkan Kehidupan wanita Ketika kamu Ingin mengawini wanita Tanpa ikatan suci Itu sama saja Kamu sebagai Laki-laki pecundang Itu sama saja Kamu sebagai Laki-laki pecundang Tak bertanggung jawab Dimana wanita itu Membutuhkan Seorang laki-laki Yang mau bertanggung jawab Wanita itu Membutuhkan Seorang laki-laki Yang Mau Mengerti akan dia Wanita itu Mau Dengan seorang Laki-laki Yang Sayang Dengan dia Lebih baik Hubungan kamu Dengan wanita kamu itu Baik-baik saja Tanpa ada Suatu gejolak panas Karena Bila mana Kamu Kawini dulu Wanita kamu 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 kawini dulu Wanita kamu Oke Kalau dia Nggak Hamil Kalau dia Nggak hamil Dia hanya terluka Merasakan Kesakitan Dan Kesuciannya Hilang Karena kamu Kamu sudah Hancurkan hidup dia Walaupun dia Nggak hamil Ditambah lagi Kalau dia Hamil Kamu sudah Hancurkan kehidupannya Kamu Hancurkan Kesuciannya Kamu Hancurkan Harga dirinya Kamu Tambah lagi Dengan kamu Menitipkan Benih kehidupan Di dalam hidup dia Wanita itu Pastinya Akan hancur Berkeping Udah Kesuciannya Hilang Udah Dikawini Tanpa Nikah Udah Merasakan Sakit Merasakan Perih Tambah lagi Kamu Titipkan Benih kamu Yang namanya Laki-laki itu Enak Laki-laki itu Tinggal Ngawini Wanita Mengeluarkan Firma Rasanya Nikmat Enak Habis itu Mana Bukti Tanggungjawabnya Banyak Sekali Kejadian Laki-laki Mengamili Wanita Terlebih Dahulu Dan Banyak Kejadian Laki-laki Berzina Kepada Wanita Apalagi Wanitanya Kalau Tidak Bisa Amil Atau Kandungannya Terganggu Jadilah Laki-laki Yang Bijaksana Jadilah Laki-laki Yang Baik Bagi Wanita Jadilah Laki-laki Yang Peduli Dengan Wanita Jangan Egois Jangan Ingin Merasakan Nikmat Sendiri Jangan Terburu Sabar Kamu Pasti Bisa Memilikinya Tepat pada Waktunya Semoga Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terima Kasih Tepat Tepat Tepat